bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman udah jarang upload ini teman teman agak sibuk oke kali ini saya akan mengajarkan pada kalian dan saya akan meluruskan komentar komentar yang ada di channel saya tentang ini teman teman ada yang tanya gimana bang cara nyambungin amplisubover kit sonic boom sama stereonya teman teman langsung sama tool control nya gimana caranya itu yang banyak dipertanyakan di komentar oke di video ini saya akan tunjukin cara nyambungnya gimana ya teman teman oke di video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian ya sudah bisa sudah mahir dengan ototik elektronik ini apalagi tentang power ampere ini saya mau maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian oke yang pertama yang pertama ini power sonic boom anggap aja ini power sonic boom ini kit kit socl 60 watt atau 150 watt teman teman ya ini keluarannya speaker R sama L nya teman 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 dan ini in nya ini anggap aja untuk kontrol atau untuk kontrol jenis apa ya cara pemasangnya hampir sama aja yang disini kan ada input untuk input hit sama R nya ya disamping sini biasanya ada sonic boom ada itu fungsinya kita kasih input dari sini yang ini keluarannya untuk input hit untuk input hit nya teman teman ini langsung ke power ampli dan akan keluar di ini kita sambung ini kanda R sama R nya kita sambung ke kit socl socl kit ocl 60 watt ini teman teman dan akan keluar suara hit nya teman teman dan ini shop nya teman teman dan kalau versi saya saya yang input ini tidak saya gunakan teman teman saya pakai yang saya gabungin input nya ini R ground sama R nya saya gabung dengan ini saya gabung atau kalian bisa pakai resistor disini resistor 10k misalnya bisa kalian pakai bisa tidak tidak ya ini kita coba ini kita sambung ini R nya kita garis dulu R ke L nya teman teman ini kalian bisa pakai R disini kalian bisa ambat dengan R resitor 10k resitor 10k misalnya kan disini bisa diambat juga dengan R 10k seperti ini dan ground kita sambungin ke ground nah ini teman teman dan R nya dan ini R nya disini kalian bisa juga kalian kasih R disini teman teman R 10k sama 10k aja disini R 10k pokoknya di input L di input L sama R nya kalian kasih R 10k atau 10k atau 15k boleh atau kalian jamper langsung juga bisa dan ini outputnya teman output ini pertama ini kan sudah tersambung inputnya kemudian outputnya teman teman ini output output untuk kontrol ini untuk kontrol jenis stereo atau apa ya sejenisnya kalian sambung ke input ampli stereo nya teman teman kita sambung sama ground sama ground L sama R teman teman ya maaf garisnya agak jelek ini teman teman R kita sambung sama dengan R ground sama dengan ground dan L sama dengan L nya gitu teman teman dan dan R ini sini teman teman ini ada sumber trafo kan power sonic boom ini udah ada diodanya disini teman teman udah ada penyaranya kalian langsung aja misalnya ini trafo kita gambar trafo disini teman gambar trafo ini 220 ini 0 volt ini 220 ini ini trafo nya trafo misalnya ini ada CT ini CT ini 24 misalnya 24 kan 24 ini langsung kita sambung ke sonic boom teman teman dan CT nya kita sambung ke CT nya teman teman kalau ini kalian gak misalnya ada yang bingung kan gimana ambil arus itu kontrolnya ya kan cara ambil ada kan itu kontrol ada beberapa jenis juga ada yang pakai CT ada yang DC ada yang udah ada diodanya disini misalnya ada tulisannya 12 AC 0 0 sama 12 AC ada yang CT kan kalau yang punya saya itu 15 15 AC 15 AC 15 AC kita ambat dengan R2 Watt R sekitar R100 K 100 ohm yang 2 Watt yang 2 Watt kita sambung kita sambung ke trafo utama kita ambil langsung ke trafo utama yang misalnya gak ada yang 18V yang 18V nah ini trafo utama 18V kita sambung ke 18V yang ini CT nya nah CT ini kita sambung ke CT nya teman teman kalau 12 ini kalau kalau dia minta 0 atau 12 DC kita ambil dari sini aja kita kasih dioda ZNR ya oke teman teman yang tadi saya membahas tentang cara pasang input dan cara nyatuinnya sekarang saya membahas tentang supply nya teman teman yang ini ini sonic boom hitung control dan ini OCL 60W atau 150W nya teman teman kalau yang sonic boom dia kan udah ditulisan di apanya kan ada 24 CT 24 AC langsung saja ambil dari 24 trafo teman dan ini ke CT nya kemudian ini kan OCL 60W ini dia membutuhkan arus 18V misalnya kan 18V CT kan kalian buat dulu penyiaranya seperti ini ini dioda bricks ini elko 2 kalian bisa pakai 1000 mikrofarad atau 10.000 nah yang ini kalian sambung langsung ke titik A dan ini ke titik B dan ini ke CT teman teman tengah-tengah elko ini tengah elko ini ke CT oke sudah selesai untuk supply OCL 60W atau kalau OCL stereo 150W 150W kalian bisa langsung yang ini kalian pakai ke 24V teman 24V yang A sama B dan soal pengkontrol Alexis dia akan mempunyai 0 sama 15 AC 0 ini kalian sambung aja ke CT ke CT trafo ini yang 0 ini kalian sambung aja ke CT trafo dan yang 15 ini kalian kasih kalian ambat dengan R 100 ohm 2 watt 2 watt ya kalau 1 kalau 1 watt atau setengah watt saya pernah sudah pernah saya coba dan panas dan meledak dan ini langsung ke ambil aja yang 18V salah satu ini teman salah satu A atau B ini kalian ambil kalian sambung ke sini nah ini ke CT nya kalau ada yang punya tunggu kontrol yang 12 sampai 15 AC kalau tulisannya AC disitu kalian bisa langsung ke trafo kalau tulisannya plus dan min plus dan min kalian ambil aja dari PSU PSU utamanya teman misalnya sudah diserahkan min nya sama kalian nambah dulu dengan R kalau harusnya gini kan ini membutuhkan 12V sampai 15V kalau ini harusnya 18V kalian ambil aja dengan R 10V 50V atau sampai 10V kaki plus sama kaki min nya kalau dia CT sama CT nya kan kalau dia 24V kalian bisa ambil dengan R R 500 sampai 1K teman teman 500 sampai 1K kalian ganti aja atau kalian bisa tambahin dioda zener teman teman kalau rangkaian memiliki penurun tegangan menggunakan dioda zener nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya teman itu aja pembahasan kita kali ini bagi yang kurang ngerti bisa tanya aja di kolom komentar nanti teman oke sampai jumpa di video saya selanjutnya oke bye bye terima kasih yang telah nonton video ini terima kasih